Halo guys, selamat datang kembali di belakangku Kembalikan saya Putri Menika, saya dari kelas Adi, kelas 1.2.2 di Indonesia Di sini saya mau membuat tutorial atau menunjukkan cara membuat ML Nah, video ini saya dituliskan sebagai tugas saya Yaitu tugas mata kuliah Smart Entrepreneur dari dosen saya, Pak Anji Yang mana tugasnya adalah membuat makanan berdasarkan proposal usaha yang kita buat Yang kita memakai usaha nanti gitu Jadi, usaha saya itu usaha ayam geprek Nah, di video ini tuh saya mau ngasih ke kalian dari saya membeli bahan-bahan Sampai memasak ayamnya, sampai saya membuat alunya Sampai membuat sambal ayam gepreknya sendiri Nah, pertama-tama di sini saya akan menjelaskan cara membuat ayam gepreknya Sebenernya cara membuat ayam geprek itu mudah banget sih Gak mudah banget juga sih Agak-agak susah karena ayam itu harus benar-benar mateng Terus tepungnya harus benar-benar garing Dan kayak sambalnya itu loh yang harus menjadi ciri Terus di ayam geprek saya itu sambalnya harus beda dari ayam gepreknya sendiri Yaudah lah, daripada lama-lama langsung aja ini dia video Cara memasak ayam geprek dari Sampai jumpa di video selanjutnya 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 selamat menikmati selamat menikmati nah ini kita saat mengukus ayamnya dulu direndam dengan air kuning supaya bumbunya lebih meresap ini di malam hari sebelum kita bikin chickennya besok ya jadi ayamnya disimpan di dalam kulkas dalam keadaan sudah dikukus dan sudah di kuning disini ada bahan-bahan untuk membuat ayam geperitnya ini ada ayamnya, 5 potang ayam terus ada bahan buat lapisnya tepung mazena 100 gram tepung cakor kembang, nanti kita pakai 450 gram lalu ada cabai bubuk 2 sendok teh ada matakonya 2 bungkus dan lada kuning 1 bungkus ini cabai buat nanti kita bikin sambung selanjutnya selanjutnya Terima kasih telah menonton. 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 Selamat menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Pastikan ayamnya terbungkus semua ya dengan tepungnya. Selamat menonton. Terima kasih telah 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 menonton. Setelah minyaknya panas. Lalu kita langsung saja memasukkan ayamnya ke dalam minyak panas. kita tunggu sampai ayamnya berwarna kecoklatan setelah warna kecoklatan, lalu kita angkat ayamnya dicuriskan dulu selanjutnya kita bikin sambalnya ini cabennya yang udah dipanaskan ini cabennya yang manis kita kasih tinggal dulu semangat habis sama 2 siit bawang buku ini langsung diulak aja ya guys jangan diulak jangan diulak diulaknya asap jangan diulak diulaknya asap jangan diulak 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 ombong es tangan Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton